Intro Halo guys, jumpa lagi dengan gue Davin Nah, hari ini dalam episode kali ini gue akan ngebahas Mengenai mobil yang paling banyak banget dateng kesini Yaitu adalah Toyota Innova Nah, Innova itu adalah yang Innova diesel pada posisinya ya Jadi mau yang Innova lama, baru, rebound Nah, itu semua yang diesel-diesel Ternyata banyak sekali yang dateng ke workshop kita untuk dimodifikasi Nah, sebelum-sebelum itu kita udah banyak ngebahas Yang mengenai stage 1, stage 2, stage 3 Nah, hari ini gue akan lebih banyak ngebahas di stage 3 Apa aja yang diperluin dan gimana hasilnya Intro Intro Nah, jadi yang namanya mobil turbo Turbo diesel ya, turbo bensin Semua yang namanya udah turbo ya Nah, di sini di stage 3 kali ini modifikasinya itu adalah Upgrade performance yang melebihi jauh daripada kapasitas di turbo standar Sehingga diperlukanlah modifikasi pengajian turbo tentunya Nah, jadi turbo charge itu adalah komponen yang paling penting di mobil turbo tentunya ya Ini yang bikin menentukan ibaratnya Ini ibaratnya kayak pompa udaranya lah ya Ya, pompa udara yang bisa masuk ke mesin Seberapa besar kapasitas udara yang bisa lewat Begitu juga seberapa responsif turbonya ketika dia masuk Semua itu ditentuin dari pemilihan turbo Nah, kalau turbo standar itu kan dibikin oleh pabrikan Untuk ukuran yang udah dioptimalkan lah ya Dengan komponen-komponen standar Semua jadi kenal post standar, camp standar, adjuster standar Nah, ketika kita nge-twitch powernya Yang biasanya standarnya kan 150 HP Kita naikin Nah, limit turbo standar itu Pengalaman kita itu adalah di 200 per power ya 200-210 Tapi lebih lagi dari itu Khususnya apabila dibus tinggi Itu pasti putus turbonya Karena kita bisa lihat di dalam turbo ini Kayak yang ini ya Yang depan gue ini bukan turbo standar Ini turbo gantian yang akan kita bahas Nah, jadi turbo ini Dalam ini kalau yang standar kita bisa lihat kecil banget nih guys Ini kecil banget Sehingga yang namanya putaran turbo itu Ada daya putar maksimum Kalau dilebihin Ibaratnya tuh kayak Dipus 50-60% Nah, tentunya kan muternya jadi kebesang banget Dan akhirannya asnya bisa patah Atau baling-balingnya biasanya Biasanya copot keluar dari kenal pot Nah, biasanya yang patah tuh disininya nih Keluar deh baling-balingnya nih Dari kenal pot keluar ke muffler Nah, itu disebut dengan turbo jebol Karena kenapa? Kalau ini udah putus ya udah gak ada boost turbo lagi Sehingga Olinya juga akan masuk semua ke mesin Kotoran-kotorannya Debrisnya Resikonya ya bisa masuk ke mesin Nah, itu kalau sampai Amit-amit masuk semua Mesinnya bakal gebol Tapi biasanya terlindungi dari ada Komponen intercooler Sehingga Biasanya patahan-patahan Atau pecahan itu gak langsung masuk ke mesin Cuman ininya bakal keluar ke kenal pot Nah, kalau Kita namanya mau Upgrade mobil Performance ya Kita mau naikin Tentu dari 150 Di 300 horsepower Tentunya turbo standar gak akan tanggung Di mobil ini Makanya kita ganti Turbonya Ini adalah turbo rekomendasi yang kita gunakan nih Banyak di build-build customer kita Ini adalah tipe DR42 ya Turbonya ini dari Thailand Jadi Posingnya ini adalah Sebenernya turbo dari 1 GD Cuman Di dalamnya ini Sama mereka udah di Upgrade ya Jadi dengan dia punya Baling-baling semuanya ini Ini Lebih kuat daripada 1 GD standar 1 GD itu Mesin yang bakal Mau masuk tuh Ke Indonesia Yang 2800 Base-nya 28 Turbonya Tapi di upgrade lagi Dan ini udah plug and play Enaknya jadi Lepas turbo standar Pasangnya turbo ini Seperti Ibaratnya Mungkin sekitar 4 jam 4 jam 5 jam Udah kepasang balik di mobil Dan yang lebih enak lagi Dan yang lebih enaknya adalah Menggunakan turbo ini Kita masih bisa pakai Jalur-jalur oli Dan jalur air Standar Plus Kita juga bisa pakai CGT-nya CGT atau VNT Biasa disebutnya Kalau di Toyota ya Jadi Teknologi turbo yang Aslinya udah VNT Masih bisa dipakai lagi VNT Sehingga itu akan memudahkan kita Nanti ketika melakukan tuning Kita mau pakai VNT-nya Masih bisa dipakai Di turbo ini Nah apa sih itu VNT Kalau di mobil Toyota ini Jadi pada Mobil Toyota Innova Yang tipe masih 2KD Dia turbonya Masih menggunakan Turbo konvensional Jadi dimana Dia tuh masih Menggunakan Adanya Westgate ya Westgate Westgate internal Dia jadi ada semacam Kayak buletan gitu Di situ Jadi kalau misalnya Turbonya sudah berputar Nah jadi Kalau di mobil Turbo yang dulu Nya turbo diesel Itu banyak yang dikenal Namanya turbo lag Nah semua mobil turbo Namanya turbo itu Biasa ada nge-lagnya Karena tekanan yang Dihasilkan oleh Si turbo ini Belum cukup untuk Mendorong si mesin Nah hal itu Dikarenakan Memang-memang Teknologi di zaman dulu Itu kan belum Secanggih sekarang ya Nah kalau yang di turbo-turbo Baru itu Sekarang kita ada yang namanya EGT turbo Atau C anti-turbo Nah di dalam turbonya ini sendiri Ada semacam sirip Sirip-siripnya itu Berfungsi untuk Mengatur Tekanan udara ya Jadi ketika lagi Di RPM rendah Dia kan butuh Udara Pompa udara yang Lebih tinggi Lebih banyak Nah di situ Sirip-siripnya itu bisa Ada derajatnya tuh Jadi itu ada setelannya Dan itu Nanti akan ditentukan Oleh ECU Jadi parameternya itu Biasanya dari Ada macam-macam deh Inputnya ya Di ECU mobil Nah jadi Parameter-parameternya itu Biasanya ada dari Putaran RPM Dia punya boost turbo Terus begitu juga Di sini nanti ada sensor ya Jadi dia bisa tahu Posisi frame turbonya itu Di berapa Dua tahun dia putaran Dari si turbonya itu juga Nah jadi Dia akan membantu Mengurangi turbo lag gitu loh Jadi kalau di mobil-mobil yang dulu Makin gede ganti turbo Tentunya makin nge-lag ya Nah tapi di mobil-mobil sekarang ini Secanggihannya Kita ganti turbo lebih gede Tapi Kita bisa nge-push Dia punya responnya itu Bahkan mendekati standar Mungkin lebih cepat dari standar Kadang susah Karena namanya diganti lebih gede Daya yang dibutuhkan Untuk si exhaust gas Memutar dia punya turbin Kan jadi lebih gede ya Karena namanya turbo lebih gede Muternya jadi lebih berat gitu Tapi Di RPM tengah atasnya Kita bisa dapat Power lebih panjang Lebih jauh lah Sebabannya Dimana turbo standar itu Dalka bisa nafas Dengan turbo baru ini Dia akan memompak udara Jauh lebih banyak Lebih efisien Di putaran tinggi Dan juga bisa dihajar Boosting Untuk power Lebih tinggi gitu ya Jadi kalau Di mobil ini Kita gunakan turbo ini Karena dia masih menggunakan TNT, VGP Seperti yang tadi kita bilang Pemasangan network and play Dan juga Di sini kita bisa lihat ya Turbonya sendiri Dia dilengkapi dengan Data Balance report Dan juga flow bench testnya Jadi sehingga dia Ibaratnya kayak Turbo itu ada diningnya sendiri Jadi bisa dibuktikan Report ini Jadi turbo ini putarannya Udah pasti balance Dan juga Udaranya itu Tidak malah jadi Kayaknya kek Ketika RPM tinggi Biasanya kan Ini kan Ibaratnya itu Kayak vakum kipas ya Jadi makin puterannya Tinggi gitu Kalau dia Ibaratnya tidak balas Yang ada malah jadi Ngejem Patah Itu malah bahaya Terus di turbo ini sendiri Udah direkapi juga Dengan Dapet gasketnya nih Ini gasket untuk Jalur oli air Di sini Dapet baru Dan juga Ini adalah Packing untuk Dia punya header ya Ini yang nanti Nempel ke mesin Di sini Ini udah dilengkapin juga Jadi kita suka nih Karena cukup detail ya Biasanya orang Beli turbo Cuman kayak turbo Copotan doang Gak jelas Yang didapet apa aja Tapi kalau di turbo ini Ini high quality deh guys Kita udah banyak pake Di biopak Nah Turbinnya sendiri Ukurannya jauh lebih besar Dibanding standar Di sini Ini Turbin depannya ini Ukurannya 42 mili ya Seperti namanya DR42 Dan yang exhaustnya juga Lebih besar dibanding standar Tapi gue lupa ya Hubungannya standar Sama yang ini berapa Nah di sini pokoknya Dia punya Di meter dari pada exhaust Dan dia punya Kompresor depannya itu Dua-duanya Kompresor dan turbinnya Jauh lebih besar Sehingga Kita tau Ini akan memompak udara Lebih banyak Terus Di sini juga dia akan bisa Masuk ke Di Apa Dudukan Ini Dudukan untuk PNT Dia punya Elektrik PNT-nya Dan ini akan masuk dulu Ke downpipe-nya Model original ya Biasanya kita Kalau udah pake turbo ini Downpipe-nya pasti dikasih juga Nah berikutnya Part yang kita rekomendasi lain Adalah Downpipe-ponepipe ya Nah di sini Depan kita nih Lagi ada produk dari HKS Ini bikinan HKS Rx-nya HKS Jepang sih Tapi publish-nya HKS Thailand Sebenernya bukan Barang palsu Tapi karena di Jepang tidak ada Mobil Fortuner 2GD 1GD Nah yang ini Udah plug and play Buat ke mesinnya Si 2GD ini nih Nah ini tuh Sebenernya bagian yang Lental ke sini nih Turbo Jadi dia gak plug Ini Ini langsung Ibaratnya kalau jaman dulu Kita bilangnya Apa ya Cosmanifold kali ya Jadi dari turbo ini Mengeluarkan Pipa Pipa ini Aslinya di tahun 2016 Itu ada Catalik converter Jadi buat kalian yang punya Mobil 2GD Bisa ngintip Dari turbo kalian tuh Keluarnya tuh ada Tabung gede apa enggak Nah yang tabung gede itu Itu adalah Catalik converter Tapi di tahun 2017 Ke atas ya Saya ingat gue 17 atau 18 itu Dari Toyota Indonesia Mereka Menghilangkan Catalik converter itu Jadi diganti Langsung Yang ngeplong Cuman di dalamnya itu Diameter kecil Jadi Dalam pipanya ini nih Dia Keliatannya Mungkin ukurannya Kayak mirip-mirip Ya sama ini ya Tapi dalamnya tuh Dikecilin banget Nah disitu jadi Semacam restriktor Menahan puteran turbo Juga biar dia Tidak terlalu Muter terlalu kencang Tapi kalau kita mau Naikin Apalagi yang udah Ganti turbo gini Kita butuh Exhaust yang Lebih Long gitu ya Jadi biar si turbonya Ini muter lebih cepat Karena dia muter cepat Tarikan udara depannya Juga bakal lebih cepat Nah disitu Dibutuhkan Down type Dan juga Ini yang namanya Front type Front type tuh Bagian Tambungannya kedua Abis ganti Down type Jadi Jadi dia nih Nyambung sini Ini yang akan nyambung Nanti ke bagian Tengah belakang Nah Di Mobil Fortuner Innova juga Yang di Atas tahun 2018 Aslinya dia ada Semakin tabung Tabung itu Untuk meredam suara Itu resonator Jadi dalamnya Bukan fatalik Dia meredam suara Jadi kalau kita Ganti ini Suara Exhaustnya Juga bakal Lebih Racing Buat yang gak mau Terlalu berisik Mungkin Bisa ganti Hanya down pipe Nya aja Front pipe Masih pake Ori Tapi namanya Kalau udah main performance Kita mau Makin long Makin diameter Lebih gede Saya diganti Dengan Produk dari AKS ini Atau banyak juga Dih mereknya Pokoknya Nexture Kualitasnya bagus Karena kalau yang Bikinan abal-abal Yang murah-murah Biasanya suka Pecah Di last personnya Karena disini Last person ini Temperatur Dari pada down pipe Ini sendiri Bisa mencapai Sekitar 600-700 derajat Celsius Bahkan lebih lagi Ada yang juga Sampai 900 derajat Kalau tidak kuat Pastinya akan Pecah mulu Ya bikin BTA Jangan lagi Nyesip Total Belum pas Nyesip Exos Nah yang berikutnya Kita juga sarankan Penggantian Exos ya Jadi buat yang Mau lebih sporty Lagi suaranya Kita bisa ganti Masjur tengah Belakangnya Nah disini Merek yang kita Tampilkan adalah HKS Ini HKS asli ya Jadi bukan Hasil Karya Sikail Atau Nopot Abal-abal Ini HKS Apa namanya Plug and Play Untuk mobil Innova Dan juga Fortuner Nah ini Kenapa kita Pilih merek ini Karena Kualitas lah ya Karena kita Namanya Mobil ini kan Mobil terkayangan Jadi bukan Dilemparin aja Barang abal-abal Atau barang-barang Busuk lah Di mesinnya Kalau menurut gue Modifikasi itu Menggambarkan Orangnya sendiri Jadi kalau kita Pakai barang-barang Berkualitas juga kan Tentunya kita juga Bisa pakai Ada trout Tersendiri ya Nah Muffler ini HKS Disini kita bisa lihat Sudah plug and play Hanger-nya Semuanya udah ada Terus Tipa-tipanya juga Ukurannya Dia sekitar Dua setengah in ya Jadi mumpuni banget Buat power Hampir 300 Fp lebih Nah ini Disini flanknya Juga udah ada Nanti dapet semua Paking gasket Semuanya Pokoknya udah Komplit guys Terus Disini Bagian setelah Masker belakangnya itu Eh setelah Exos belakang Ini ada Dia punya Resonator tengah nih Nah jadi Biar suaranya Tidak terlalu Ngedengung ke kabin Ini makanya Ada tabung reson Dudukannya semuanya Pokoknya udah High quality banget lah RKKS Ini merek yang kita pakai Buat modifikasi mobil Masler mobil Innova Dan juga Fortuner Yang 2GD Nah salah satu kelebihannya juga Adalah dia punya Masler ini Suaranya Antik deh Pokoknya deh Jadi suara KKS itu khas Gak malu-maluin Tapi juga Begitu digas Memang suaranya Lebih sport Bagi Jadi buat yang mau Suaranya Sporting maksimum Diganti full system Dari downtime Front time Sama Masler Menggunakan KKS Nah tapi buat yang Gak mau terlalu berisik Bisa coba Dari tengah belakang Yang ini aja Tapi biasa Karena kita lagi bahasanya Stage 3 Upgrade Kita tarangin full system Nah berikutnya Yang gak kalah penting Kita udah ngomong tadi kan Exos ya Lalu berikutnya Kita juga bisa lakukan Penggantian filter udara Filter udara ini Ada yang model Box standar Replacement Kita menggunakan Merek Shimota disini Ada juga yang Biasanya pake open filter Tapi kalo buat daily sendiri Gue akan rekomen Menggunakan catap box standar Kecuali kita mau nge-push Bener-bener Buat belakang Ataupun buat balap ya Bisa digunakan Yang tipe open filter Nah itu cuman Suaranya juga yang open filter Lebih berisik Lebih cepet Nyerep kotor Dan juga panas Dan kalo buat daily Gue saranin Kita pake box standar aja Tapi di box standar ini Di stage 3 Biasanya ada yang kita Modifikasi sedikit Di boxnya Dia ada semacam Kayak Apa namanya Semacam Penahan gitu ya Dan juga dia kayaknya Fungsi buat muterin Arus udara Nah tapi kalo di stage 3 Ini biasanya kita Bobok dan juga kita Tolongin biar suaranya Juga lebih kenceng Sedotannya Dan juga udara Tarisan turbonya Tidak tahan Nah tadi kita udah Bicara mengenai Intake dan exhaust Nah sekarang gak salah Penting itu adalah Pendinginan Jadi gak sampai lewat Ini sangat-sangat penting Kenapa? Karena pendinginan mesin itu Ditentuin dari Alat ini ya Ini namanya adalah Radiator Cuman yang depan gue ini Bukan radiator standar Ini adalah Racing radiator Merusnya koyorat Nah bisa diliat ya Bentuknya ini jauh lebih tebal Dibanding standar Nanti kita akan kasih lihat ya Fotonya terbanding standar Nah ini Jadi dia punya Core ini full aluminium Dimana kalo standar itu Biasa antara dari Radiator core-nya ini Tengnya itu Biasa plastik Jadi kayak di clamp Trimping gitu doang Nah ketika Plastik kena panas Terus-terus Tekanan Lama-lama itu bisa resiko bocor Kalo udah bocor ya Lama-lama bisa ambiar ya Pecah Kalo udah pecah ya Mesin pasti overheat Amit-amit Kalo sampe overheat Dia jalanin terus Dia pasti jebol Mesinnya Karena pendinginan mesin itu Dibantu oleh Alat ini nih Jadi udara dari depan Dibantu masih pas Taris juga Dia akan Membantu Menurunkan temperatur Panas mesin Nah ketika kita udah Up performance Panas udah pasti naik Namanya more power itu Sama dengan more heat Jadi kita penting banget Lakukan penggantian Radiator Dari sini juga udah ada Semua nih ya Ibaratnya Dudukan-dudukannya Untuk tipah Terus sampingnya juga nih Dudukannya untuk mobilnya Ini semua ada plug and play Nyambung ke selang standar Nah ini Mereknya koyorat Sudah plug and play Pokoknya Diameternya jauh lebih gede Dan juga dia udah ada Ini nih guys Tadi gue hampir lupa Ini udah ada jalur Buat yang lari ke Pendingin Matic Jadi Matic itu Didinginkan juga Oleh air radiator Disini nih Nah transmisi mobil itu Juga dibantu Didinginkan oleh radiator ini Makanya disini ada jalurnya Ini juga udah ada guys Plug and play Makanya Kita sukain plug and play Gak main custom-custom Gak main Coak-coak Pokoknya udah pasti Fit buat mobil Innova dan juga Fortuna Sama Hilux juga bisa nih Iya mesinnya 2 GB Nah tadi Radiator ya Sudah kita omongin Sekarang kita ngomongin nih Satu lagi nih Ini adalah Pendingin transmisi Atau transmission cooler Oke Ini mereknya PWR Dari Australia ya Yang asli Untungnya kita pake Gak main abal-abal Nah jadi fungsinya ini Ini sebenernya kayak Bisa kita liat kayak ini ya Kondensor AC Nah ini Jadi jalur Olimatic Itu akan di bypass ke sini Dia akan masuk ke sini Dan ini akan keluar Ini fungsinya adalah Untuk membantu Mendinginkan Temperatur Daripada Tramisi Mesinnya Sekarang powernya Naik 2 kali Pertama Putaran Tramisi juga pasti Kan lebih cepat Di situ Tramisi akan panah Sehingga Menyebabkan kadang Tramisi ngopernya Jadi Lemot Jadi ini ya Ada delay Segala macam Dengan bantuan Dari transmission cooler ini Plus kita ganti radiator Kan tadi Yang gue bilang nih Dia jadi ngebantu Ngedingin Temperatur Di tramisi juga Ini berdua Akan ngebantu Buat kita dapet Tramisi yang Jauh lebih enak Lebih reliable Pastinya Dan juga Ketika dipake Itu Kita naik power Nah ibaratnya Harus pake ini deh Pokoknya Ini bisa dipake juga Buat yang standar-standar Tase 1 Tase 2 Kalau kayak di mobil-mobil Pajero Standarnya udah ada loh guys Tapi mobil Noca Fortuner Gak ada Nah gue saranin banget Bisa pake Itu Bukan cooler Buat yang extreme case Bahkan ada juga Tipe nih yang PYR Dia pake kipas Jadi ada Kipasnya lagi Cuman harganya juga Lebih mahal Nanti kalau buat daily Daily aja sih Menurut gue Pake yang tipe ini Udah cukup banget Oke lanjut Di berikutnya itu adalah Kita ngomongin sekarang Intercooler Intercooler Yang juga tipe intercoolernya Jadi namanya mobil turbo Pasti udah ada yang namanya Intercooler Intercooler itu Mendinginkan udara masuk Mesin yang habisnya turbo Yang namanya turbo itu kan Dia berputarnya dari Panas Nalpot ya Tentu udara yang masuk Ke mesinnya itu Jadi udara panas Karena dia kan panas Dari exhaust gas itu Motor Lalu yang turbin depannya itu Hasilin boost racer positif Nah disitu Adalah tugasnya Intercooler Untuk mendinginkan Udara masuk Jadi aslinya udah ada Sebenernya intercooler Tapi Kenapa kita harus upgrade Namanya kita boostnya Sekarang kita naikin Tentunya Yang kayak gue bilang tadi More power More heat Nah kalo di mobil turbo Sama juga More boost Sama dengan More heat juga Nah intercooler standar Dibikin untuk Mendinginkan udara Stressor udara Yang bawaan pabrik Jadi kalo gak salah tuh 2GD Itu bawaannya adalah Sekitar 1 bar 1,1 bar Nah biasanya kalo kita Ganti turbo nih Turbo turbo gede gini Kita akan boost Up to Ada juga yang akan boost 2,5 bar Tapi gue gak pernah Setinggi itu Bisa kita paling tinggi Mungkin sekitar 2 bar aja Nah disitu Panasnya udah double banget loh Jadi intercooler standar Pasti ya Banyaknya udah nyerah ya Disitu ya Jadi kita ganti Kita bisa menggunakan Merek Soline Pipanya juga kita ganti Dimana pipa aslinya itu Dia ukurannya Agak kecil Dan juga menggunakan Bahan karet Biasanya sering Cobet atau copot Namanya boost pressure tinggi Kan tekanannya tinggi Makanya diganti Dengan pipa Yang bahannya aluminium Dan juga Warnanya ini Ada warna-warna Biasanya ada warna Hitam, merah Filter Itu pilihan masing-masing Terus juga Intercooler tengahnya Core depannya Diganti full aluminium Seperti yang kayak tadi Radiator ya Aslinya kan juga ada Plastiknya tuh Sekarang kalau ini Kita ganti full aluminium Core-nya Sehingga dia juga Lebih besar Mendinginkan udara Panasnya itu pun Jauh lebih optimal Dan juga lebih maksimum Nah disitu Kita saranin banget Yang namanya udah Upgrade turbo Intercooler juga Ganti juga guys Karena udara masuk Mesin yang lebih adem Akan menghasilkan Tarikan yang lebih enak Dan juga tenaga Lebih bagus Nah dan tadi Kita udah ngomongin Banyak ya udara Segala macam Nah yang gak kalah penting Itu biasanya Untuk di upgrade juga Kalau kita mau push Bener-bener More than limitnya dia Itu kita bisa Ada penggantian Namanya nozzle Nozzle itu adalah Dia punya injektor ya Jadi ada komponen Dalamnya diganti Sehingga debit solar Yang akan masuk ke mesin Itu juga jauh lebih banjir Atau lebih Ini ya Lebih deras gitu Nah di case yang Untuk lebih Mau deras lagi Biasanya ada yang diganti Dia punya Ompak solarnya ya Itu dimodifikasi lagi Itu di dalamnya Cuma kalau itu Bener-bener ekstrim banget Untuk yang mau Bener-bener Untuk pakai drag ray Nah kalau yang buat daily Kita saranin Kalau mau lebih push lagi Ke 300 hapean Kita butuh yang namanya nozzle Nozzle itu kita Biasanya menggunakan Ada merek MCR Atau merek PHC Jadinya memang Lebih beraset Tapi kita butuh ini Untuk namanya Udaranya dipompa Lebih banyak Kita juga butuh Sekarang supply Solarnya itu Lebih jelas Biar dia nanti Nggak akan ketekan Apa Bakarannya itu Kalau dimasukin udara kebanyakan Dia juga akan Kalah ya Karena supply-nya dia Tidak bisa mengimbangi Masukan udara yang lebih banyak Yang turbo Biasanya kalau kita Mau lebih enak Memang kita harus Dari nozzle Untuk menghasilkan Power yang lebih optimal Nah guys Tadi kita udah bahas ya Semua upgrade Part 1 aja Yang kurang lebih kita butuhkan Untuk dapat power Yang untuk S3 Nah yang nggak kalah Pentingnya juga Dari semua Part modifikasi Tadi itu Kalau dipasangin langsung Ke mobil Sampai disuning Pastinya tentu aja Nggak akan maksimal Yang paling penting itu adalah Di tahap terakhirnya itu Kita lakukan Remapping issue Jadi apabila itu semua Sudah dipasang Parts Dan lain macam Tentunya Mobil ini kan dibikin Issuenya Untuk kondisi mesin standar Semuanya Tapi ketika kita udah Pasang gini gitu Gini segala macam Apalagi udah Terganti turbo dan nozzle Kita harus lakukan Remapping issue Jadi kita bikin Kondisinya itu Kita kasih tau Si issue Jadi turbo Ini Kita udah ganti Parameternya kita bikin Injectornya udah beda Ini udah beda Habis itulah Baru kita bisa mendapatkan Power performance yang maksimal Sesuai dengan target kita di awal Nah di belakang gue ini Kebenaran lagi ada Innova Tapi sayangnya bukan 2GD Cuman ini kurang lebih Bisa mewakili Apa yang tadi kita bahas Hari ini ya Jadi Innova Ini adalah Innova 2KD Yang masih tahun 2014an Tapi disini udah dilakukan Pemasangan barang-barang Yang tadi kita omong tuh Nah disini Seperti ini Intercooler Udah diganti nih Yang di depan nih Front mount Lalu ini radiatornya Menggunakan Firewall tracing Nah disini juga udah ada Matic cooler Dimunasik Disini juga kita bisa lihat Ini udah dilakukan Penggantian turbo Turbonnya ini masih yang Plug and play Ini belum CNC turbo Ini masih menggunakan turbo Yang konvensional ya Tapi ini sendiri udah di Upgrade dari sebelumnya itu Dia menggunakan turbo standar Disini kita menggunakan Turbo IHI-RHS turbo Nah ini udah plug and play Nempel semua langsung ke Header ori Udah termasuk down type-nya juga Dan disini kita udah dapet Untuk selang-selang untuk air Dan juga selang olinya Jadi udah plug and play Bener ya Nah disini juga Disini kita gak pake Box filter standar Kita custom-in Sebetulan kita punya Air intake buat Innova Jadi disini kita Custom dudukannya Dan mask sensornya Semua juga udah ada Ini tipenya Jadi yang Bukan box standar nih ya Nostal juga disini Kita udah ganti Nostalnya kita menggunakan Merek THC Dan total Kenaikan tenaganya Yang tadi aslinya Cuma sekitar 100 horsepower Sekarang kita udah Dapet 296 horsepower Itu on engine Jadi kurang lebih Part-part yang Upgrade-an tadi itu Bisa nge-boost Performa Innova Yang baru itu kan 150 hp Nah dia juga bisa Kurang lebih sampai 290-300 hp Bahkan kalau mau Dipush lagi lebih Ada yang bikin Sampai 350 hp Tapi itu speknya Udah kelas untuk Kompetisi Karena udah ada Penggantian camscap Locker pump Segala macam Tapi yang kita ngomong Kali ini T3 yang masih Daily-daily aja Yang masih enak Tanpa ganti nozzle Biasanya dapet Pau sekitar 250-250 Begitu udah ganti nozzle Bisa sampai 300 hp Nah jadi Kurang lebih kayak gitu guys Part-part apa aja Yang kita butuhin Hasilnya juga Sangat-sangat membuaskan Pastinya Karena tenaganya Terdifolos 50 hp Bisa di 300 hp Itu pastinya kan Sudah kayak Naik mobil yang Bukan Innova lagi deh ya Innova, Fortuner Itu sama Jadi buat kalian berminat Mungkin bisa langsung aja Mampir ke workshop kita Nanti kita bisa Discusi lebih lanjut Apabila anda Kepengen bikin mobilnya Innova atau Fortuner Atau High look ya Menjadi mobil yang udah kayak Sekelas Sport car Nah pokoknya Mampir di workshop kita Disini kita ada Dino test Sehingga mobil anda Juga digunin dengan aman Dan juga kita Lebih pasti dalam mengukur Naikkan power Dan juga Parameter-parameter Mesin Langsung aja guys Mampir ke workshop kita Alamatnya ada di Link di bawah Jangan lupa juga Untuk follow kita punya Instagram Instagram TV Dan Youtube channel kita Biar ada video-video baru Kalian gak sejarah Begitu gue Davin Pamit diri dulu Sampai jumpa lagi Di video-video Terima kasih Terima kasih.